Personil reserse narkoba Polres Tarakan pada selasa 8 Juni lalu kembali melakukan pengungkapan kasus narkotika. Kali ini, satu tersangka berhasil diamankan petugas di Jalan Aki Balak, Kelurahan Juwata Kerikil, tepatnya di area WKP milik Bertamina. KBO Reskoba Polres Tarakan Ibda Amirudin menjelaskan, pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pihaknya berhasil mengamankan Taufik di kawasan WKP dengan barang bukti 1 bungkus kecil sabu dan 1 bungkus sabu yang diketahui sudah digunakan pelaku. Amirudin melanjutkan, untuk kronologi penangkapan Taufik, pihaknya sudah melakukan pemantauan bahkan Taufik merupakan target operasi. Saat pagi hari sebelum terciduk, Taufik terlihat mengandari mobil bersama wanita dan berhasil diringkus tepat di pos pengamanan wilayah kerja pertambangan milik Bertamina. Dan diketahui, wanita yang bersama Taufik merupakan super taksi online. Amirudin juga menjelaskan, jika wanita yang didapat bersama Taufik terbukti tidak terlibat. Diketahui mobil yang diunakan wanita tersebut milik ayahnya dan hanya untuk mencari nafkah. Saat ditelusuri, tes urin pun dilakukan dan hasil dari wanita tersebut pun negatif. Pada saat anggota di lapangan, di jalan, dia melihat saudara Taufik. Jadi dia lihat saudara Taufik itu di atas mobil. Kalau terbuka kacanya kan, di atas saudara Taufik. Diikutilah mobil itu, melihat dia sama perempuan. Dan diikutin, dia masuk ke arah X1 itu WKB. Jadi pas sampai di post security itu, dihentikanlah oleh security. Dan waktu itu ada anggota yang ngepam dari Pamukid. Nah, di pantung atau pamukid itu dilakukan penggeledahan. Penggeledahan. Dan ditemukan di samping, tempat dulu, samping jahat depan itu. Sabu itu satu bungkus. Kemudian setelah dibeledah, di dalam kompet itu ditemukan alat bom. Alat bom alat isa. Tui Muhammad melaporkan.